Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi bersama aku Sinta Anggia Nah di video kali ini Aku mau share ke kalian Yaitu bagaimana sih kita belanja di Sopi Terus kita milih nambilnya barang di tempat agen Sopi Apa sih yang harus kita persiapkan Apa sih yang harus kita lakukan Langkah-langkahnya itu bagaimana Ini disini aku sebagai pembeli ya teman-teman Nah jadi teman-teman untuk kalian yang sebagai pembeli Atau calon pembeli yang ingin mengirimkan barangnya ke tempat agen Sopi Itu simple banget ya teman-teman Kalian tonton video aku jangan lupa di subscribe Yuk kita bahas sama-sama Bagaimana cara mengambil barang di tempat agen Sopi Nah halo teman-teman semua Ini aku posisikan diri aku sebagai si Buyen yang akan belanja di Sopi Dan kemudian mengirimkan barang aku ke tempat agen Sopi Nah alasan aku untuk mengirim barang ke tempat agen Sopi Yang pertama aku ingin mendapatkan ongkir yang murah Atau aku ingin mendapatkan gratis ongkir Dan yang kedua yaitu alasan aku belanja dan mengambil paket di tempat agen Dan alasannya aku pembeli baru di Sopi Dan aku takut nanti barang aku akan datang ke tempat aku Atau malah aku akan ditipu oleh pihak Sopi Nah itu aku posisikan diri aku sebagai pembeli ya teman-teman Jadi teman-teman ketika kita mau belanja di Sopi Kita langsung saja buka aplikasi Sopi kita seperti ini Seperti biasa Nah tentunya ini posisinya kita sudah punya akun ya Punya akun di Sopi Nah teman-teman misalnya aku mau cari baju Terus aku klik di kolom pencarian baju Nah terus aku sudah simpan di keranjang belanjang Nah ini aku tinggal buka keranjang aku Keranjang belanjang Nah setelah aku buka keranjang belanja Terus aku pilih barang yang ingin aku lakukan check out tadi Dan selanjutnya aku pilih pocher Nah teman-teman pilih pocher ini juga ada nanti ya Teman-teman lihat disini di bawahnya ini Ini itu adalah metode pembayaran yang akan kita lakukan Maksudnya kita bisa gunakan pocher ini Kalau kita melakukan metode pembayaran dengan ini Dia kan ada di bawahnya Dia kan degandeng nih Ada dengan COD Ada dengan SopiPay Spilater Ada dengan Seabeng Ada dengan Transfer Bank Gitu ya teman-teman Nah aku pilih yang ini Kalau aku mau bayarnya COD atau bayar di tempat Nah setelah aku pilih pocher Terus aku cek poin Pokoknya apa yang bisa aku manfaatkan Supaya aku belanja murah Aku pakai deh Misalnya poin Gratis pocher dan lain-lainnya Baru ini aku langsung check out Nah check out disini teman-teman nih Lihat ini nih nih Opsi pengiriman Kalau teman-teman mau belanja ambil di tempat agen Kalau kita mau ambil di tempat agen Teman-teman jangan pilih yang ambil Antara langsung ke rumah ya Tapi pilih yang ambil di tempat agen Nah ambil di tempat agen ini nih teman-teman Akan terlihat nih perbedaan dari ongkirnya Misalnya kan Kalau teman-teman tidak melihat ongkir Atau teman-teman takut kena tipu Walaupun misalnya sama Ongkir sama diantar kurir Sama ambil di tempat agen sama Tapi teman-teman Karena nanti takutnya pakai gak sampah Jadi yaudah deh pilih tempat agen ya Nah Jadi disini aku udah pilih nih Ambil di tempat agen Nah ini setelah teman-teman klik ambil di tempat agen Ini akan muncul nanti Agen-agen yang terdekat dengan wilayah Atau alamat dari kita Sebagai pembeli Nah ini yang muncul ya Kemudian teman-teman pilih nih Biasanya yang paling atas itu adalah Yang paling dekat dengan alamat kita Nah setelah teman-teman pilih Lalu teman-teman buat pesanan Nah oke Pesanan kita akan Segera dipersiapkan oleh Si penjual Dan nanti akan di Kirimkan oleh Si penjual Ke ekspedisi Sopi Dan nanti akan diantar oleh Kurit ke Tempat agen tentunya ya Nah teman-teman disini Ingat ya Kalau kita udah Melakukan Pembelian dan Barang tersebeli Sopi Dan ambil di tempat agen Teman-teman ingat Jangan sampai teman-teman Lock Sopinya Atau Hapus Aplikasi Sopinya ya Atau teman-teman Lupa gitu Email masuknya Lupa password Masuk ke Sopi Teman-teman Nah teman-teman ini harus Ingat ya Nanti malah nanti Dibilang Ini apa sih Tipu-tipu Penipuan Barang gak datang Di tempat agen ya Nah teman-teman Jangan datang dulu Ke tempat agen Sebelum teman-teman Mendapatkan Konfirmasi Dari Sopi Bahwa Paket teman-teman itu Sudah datang Di tempat agen Nah jadi teman-teman Pengiriman paket itu Misalnya Tiga hari Atau empat hari ini Nah Jadi kalau Empat hari Misalnya Kalau paket teman-teman Sudah datang Teman-teman Akan mendapatkan Pemberitahuan Bahwa paket teman-teman Sudah datang Di tempat agen Dan di sana Di pemberitahuan tersebut Akan ada Pin yang Harus teman-teman Sebutkan Nanti ketika Mengambil Di tempat agen ya Dan pin itu Teman-teman Kalau gak mau bawa HP ke tempat agen Nah teman-teman Catat tuh Di kertas Nanti teman-teman Bisa liatkan Ke agen Pinnya ya Itu adalah Sarat pertama Kalau mengambil paket Di tempat agen ya Teman-teman Nah itu Itu aja sih Kalau bener-bener aku Kalau yang Mau ambil Di tempat agen Yang paling penting Adalah Pin Jangan sampai Pin itu Gak teman-teman Bawa Atau Gak teman-teman Ingat Misalnya Kalau gak bawa HP Atau yang HPnya Rusak Nah itu kan Atau yang HPnya Udah Masuknya Rusak Terus Semua diperbaiki Nah sementara Ada yang Masuk Jadi teman-teman Kalau misalnya Membuka di HP lain Teman-teman Harus ingat Email Nomor HPnya Terus harus ingat Passwordnya Untuk login Ke Sopi Nah kalau yang Tidak tentunya Nanti Tidak bisa Sama sekali Ambil paket Di tempat Agen ya Teman-teman Nah oke Teman-teman Itu aja Kalau kalian Mengambil Paket di tempat Agen Jangan sampai Lupa pin Ya Jangan sampai Lupa pin Ingat Pin selalu Bawa ke Tempat Agen Ketika Menjemput Paketnya Oke Dan juga Jangan lupa Bawa uang Sesuai dengan Nominal Kalau teman-teman Melakukan Pembayaran COD Nah Oke teman-teman Sekian dulu Pembahasan kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh